Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, mengunjungi Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024, siang. Dalam kunjungannya, Gibran membagikan susu, buku, dan peralatan sekolah kepada siswa-siswa yang berbaris menyambutnya di sepanjang jalan protokol menuju lokasi penutupan sidang raya ke-18 persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Namun, dibalik momen bahagia tersebut, terdapat kisah sedih yang dialami seorang pelajar sekolah dasar bernama Sein. Sein, yang tidak mendapatkan susu dan bingkisan dari wapres, terlihat menangis hingga sesegukan. Video berdurasi kurang lebih satu menit yang merekam momen tersebut menjadi viral di media sosial setelah dibagikan oleh warga yang merasa kasihan kepada anak tersebut. Dalam video yang beredar luas, Sein mengungkapkan rasa kecewanya. Ia mengaku sudah menunggu di jalan sejak pagi hari untuk menyambut Gibran, namun saat wapres tiba dan membagikan bingkisan, dirinya tidak kebagian. Kedatangan Gibran ke Toraja dan Toraja Utara menjadi magnet bagi warga setempat. Banyak anak-anak yang menantikan kesempatan untuk berfoto bersama, bahkan mereka mementangkan sepanduk bertuliskan pesan, Selamat datang Pak Gibran, bolehkah foto? Dalam perayaan sidang raya ke-18 PGI, Gibran menutup acara tersebut dan meminta maaf atas keterlambatannya hadir, dikarenakan banyaknya warga yang ingin menyapa sepanjang jalan. Terima kasih telah menonton!